Assalamualaikum Wr Wb 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 Agus SSS yang kami hormati Ketua Salimah Jongon Ibu K. Lestari AMD Gizi dan para Asatiza serta Ketua Majelis Ta'im Secitra Indah beserta para jamaahnya yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu namanya tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada ibu-ibu semua Alhamdulillah Puji dan syukur kita mari sama-sama kita panjetkan di hadiah Allah SWT karena nikmat yang tak terhingga dari Allah nikmat iman Islam, nikmat kesehatan sehingga hari ini kita bisa berkumpul di ruang Zoom dalam acara Semarak Muharram tahun 1443 Hijriah yang diselamatkan oleh IPC Muslimah FNC Selamat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Salam keluarga para sahabatnya dan semoga sampai kepada kita umatnya nah sebelum kita memulai acara hari ini untuk mengambil keberkahan mari sama-sama kita buka acara kita hari ini dengan membaca basmala bersama-sama Bismillahirrohmanirrohim sebelum melanjut ke acara berikutnya izinkan kami untuk membacakan susunan acara pada hari ini yang pertama adalah pengumpaan yang Alhamdulillah sudah sama-sama kita lalui yang kedua adalah sambutan-sambutan yang kedua adalah pilawah yang ketiga adalah sambutan-sambutan yang ketiga adalah yang kelima penyerahan secara simbolis santunan yatim piatu yang keenam adalah kajian duha yang ketujuh adalah tanya-jawab serta berkes dan yang terakhir adalah penyukup lanjut ke acara berikutnya sebelum lagi menikmati berikutnya kami untuk mengasihkan bahwa acara kita pada hari ini didukung oleh Majelis Talim Secitra Indah Kertari Jogol dan juga Elstor dan Memalikol melanjut ke acara berikutnya itu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh korenya kita Ibu Sumarni dengan Saritilawah Ibu Ida Nur Naningsih yang akan membacakan surat Al-Kaubah ayat 36 dan surat Anissa ayat 36 dan 37 waktu dan tempat kami silakan Ibu Sumarni belum dibuka bu itunya bu Ibu Sumarni pikirnya belum dinyalakan bu kebenaran bu iya perbengaran insyaAllah silakan Ibu Sumarni dan Ida Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh wa rahmatullahi wabarakatuh Terima kasih. 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 plus satu biayaan Alhamdulillah donasi yang diperima tahun ini lebih besar daripada tahun kemarin ya Alhamdulillah berarti ini pertanda di tengah pandemi kita tetap menjadi orang-orang yang peduli kita tetap tangguh dan peduli meskipun kita juga dilanda dengan ujiannya semoga ini menjadi wasilah bagi Allah untuk menurunkan ampunannya kepada kita dan segera mengangkat wabahkan dunia ini dari bumi tercinta sehingga kita bisa hidup normal lagi sebagaimana sediap supaya bisa tenang, beribadah dan peraumah soal kemudian semoga kegiatan ini membawa kemerkahan buat kita semua buat seluruh panitia buat seluruh pengurus BKM juga buat para denatur dan perapunan pasantunan semoga Allah beribadah kita semua jazakumlu khayarim khasiro atas nama segera panitia kamu juga mohon maaf jika ada hal-hal yang tidak berkenal selama proses persiapan hingga selesai acara ini diselenggarakan dan untuk itu saya juga mengucapkan selamat menyaksikan acara kami semoga acara ini bermanfaat buat kita semua dan sebelum saya sudahi saya mohon kepada para peserta untuk menonaktifkan seluruh speakernya supaya di tengah acara kita berlangsung nanti tidak ada gangguan suara lainnya jelasin topik waludaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh jazakumlu jazakumlu ibu suci yang telah memberikan sambutan dan memberikan laporan pertanggung jawabannya atas semua dana-dana yang kita terima dari adunatul dan semoga tahun depan kita bisa melaksanakan santunan dengan lebih banyak dan ada lebih banyak lagi yang bisa kita beri manfaat amin amin melanjut ke sambutan kedua yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh ketua umum FMC Bapak Dokter Agus Pauji SE MSI waktu dan tempat kepada beliau di persilapan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang saya hormati Ketua BKMT Ketamatan Jongro Yang saya hormati Ketua Rumah Diorga Indonesia Ketamatan Jongro Yang saya hormati pula Ketua Salimah Persaudaraan Muslimah Ketamatan Jongro Yang saya hormati Ketua Asi Pemberdaya Muslimah Ketua Panintia Pemimpinan Pemimpinan Dan Ketua Panintia Semana Alhamdulillah Pada hari ini Ini soalnya Terlalu Enggak sih Pak, enggak terlalu Mohon maaf ini, emang Jelas ya Pak Gus Pada hari ini kita bisa Meskipun melalui Zoom meeting Namun Tampang mengurangi nuansa Kita tentu dan bersaudara kita Sama Zoom meeting setelah Dan Alhamdulillah Saya merasa bersyukur Dan bangga pada divisi muslima ini Yang mampu dan Sangat kesit menyiasati pandemi COVID-19 Di tengah pandemi COVID-19 ini Sehingga acara atau program Selalu berjalan dengan baik dan sempurna Terutama pada pagi hari ini Aplaus buat Ibu Kuti, Ibu Suci, Ibu Novi, Ibu Bunda Yui Terutama keterlibatan Bapak-Bapak Nah mungkin ini yang perlu kita Bangun kembali Karena saya pun menyadari Dan di satu sisi Supaya juga Ada Bukan hanya garis komando Ke bawah, dari atas ke bawah Ke bawah ke atas Tapi juga Yang horizontal Koordinasi antar Divisi ini juga penting Sebagai contoh Misalkan Ketika divisi muslima Membutuhkan Tenaga-tenaga yang terkait dengan Dekorasi Terkait dengan publikasi Mungkin bisa langsung Koordinasi dengan mereka Tanpa harus melalui ketua Misalkan Membutuhkan Tenaga dari divisi Peralatan Dan teknik Ini bisa langsung Berkoordinasi dengan mereka Dan Mungkin ini juga perlu dikondisikan Walaupun Enaknya dengan ketua gitu ya Selalu hubungannya dengan ketua Jadi ketua juga Akhirnya ketua jadi Mediasi Mediasi antar Divisi Ini jadi Malah jadi Pesannya loh Ketua ini kok malah disuruh-suruh Nah ini maksud saya Bisa koordinasi langsung Sehingga Tentu Saya juga bisa berpikir Dan bertindak Yang lebih strategik Tidak hanya Berkutat kepada Hal-hal yang sepatu operasional Nah Fungsi dari koordinator Divisi itu menjadi Sangat penting Dalam hal ini Untuk Mengkoordinasi antar Divisi Nah memang ini perlu dibangun Dengan Dengan Tindakan yang Sehari-hari Tindakan yang Terbiasa Karena belum terbiasa aja Sehingga Kaku selama ini Selalu laku ke ketua Nanti ketua baru Ini misalkan ada Bongkar-bongkar Sesuatu yang dibahas di Ini contoh Bu Tuti dengan Bu Emi Bawa banyak makanan Di dalam mobil Kemudian Kemudian tidak ada yang membongkar Lapor ke saya Saya baru Nyuruh Pak Hemat Pak Hemat Nah ini kan Akan jadi sulit Tapi kalau berkoordinasi langsung Berkoordinasi langsung Nah itu yang saya harapkan Jadi Tidak terlalu Birokratis Tapi lebih ke Yang sefanya Apa ya Organik Organik bukan mekanik Nah yang ketiga Kabar gemirat Untuk buat kita semua Bahwa pandemi Covid-19 ini Sudah mulai Reda Bahkan di Jakarta ini Sudah Banyak yang Zona hijau Mungkin ada Zona merah Dan levelnya Level PPKM Sudah diturunkan Menjadi level 3 Untuk Kabupaten Pokor Juga demikian Anak-anak sekolah Sudah mulai Offlay Sudah mulai Tata buka langsung Nah namun Tetap kita waspada Karena setidaknya Tapan saat Memberakan Kondisi saat Memberakan Buat kita Tentu Dan Momen ini Menjadi momen Yang patut kita Syukuri Patut kita Menjadi Sesuatu yang Apa ya Membuat kita Bersemangat kembali Untuk Menjalankan Organisasi kita Saya mengucapkan selamat Dan sukses Pada divisi muslimah Dan Divisi muslimah Keputiran dan peminan Masjid-Masjid Talim Yang terus Mengeluarkan kegiatan FMC Sehingga Divisi muslimah ini Menjadi Icon Menjadi Menjadi Divisi yang Patut Atau Menjadi divisi yang Dibanggakan oleh Oleh FMC Kalau tidak ada Divisi muslimah Aduh Ini kayanya Bisa terlihat Seperti sepi Atau Kegiatannya menjadi Fakuk Nah karena itu Kami terus terang Berasa bersyukur Dan berasa Berterima kasih Kepada Tim Ini Memang Sudah pilihan Semua ya Anggota Dari divisi muslimah Dan keputusan ini Menjadi Contoh Untuk Majelis-Majelis Talim Saya cita Itu Sambutan Itu saja Yang mungkin Bisa saya Sampaikan pada Sambutan Kali ini Dan Mohon maaf Untuk ada banyak Pihak tadi yang belum saya sebut Ada Kades Ada Ketua Majelis Talim Saya cita Indah Yang Tidak Bisa saya sebut Satu-satu ya Selamat datang Selamat berseminar Dan Mudah-mudahan Ini menjadi penyemangat Kita Untuk Mengawali Di tahun kedua Perode Kedua Di Pengurusan Ketik Sekian Walaumnafik Assalamualaikum Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh Terima kasih banyak Kepada Pak Agus Yang telah menyampaikan Sambutannya Yang telah memberikan Kita Senantiasa support Dan dukungan Di divisi muslimah Dalam setiap Pegiatan-pegiatannya Semoga Support dan dukungan tersebut Bisa memperkuat kami Terus aktif Di divisi muslimah ini Untuk memajukan Semua program-program kami Melanjut acara Seberikutnya adalah Doa Pembuka Yang akan Disampaikan oleh Ustazah Haja Bunda Yuyu Azwar Waktu dan tempat Selamat kami Persilakan Bunda Yuyu Speaker Yang diyalah Bunda Mengetahui Aku Ya Bunda Sudah Masuk Bunda Sudah Oke Ya Terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Bapak-bapak Ibu-ibu Yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mari kita Sama-sama Bermunajat Kepada Allah Semoga Acara Silatuhrahim Dan santunan ini Mendapat Keberkahan Kecancaran Serta Ridonya Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Selamat dan salam Kita sampaikan Kepada Dindunan kita Nabi besar kita Nabi Muhammad Salallahu Alayhi Wasallam Diawali Dengan Pembacaan Umur Quran Atau Al-Fatihah Ilah Dati Nabi Muhammad Rasulilahi Sallallahu Alaihi Wasallam Al-Fatihah Amin Amin Ya Rabbah Amin Selanjutnya Pembacaan Al-Fatihah Dihusulkan untuk para ahli kubur Khususun Suman Ilaruhi Khususun Ahli kubur Bapak Abus Wahyudi bin Tola'at Muhsin Para ahli kubur muslimin muslimat Ya Allah Semoga diterima semua kebaikannya Diampuni Semua segala kesalahannya Serta kehilakannya Amin Ya Allah Ya Rabban Alamin Semoga doa-doa kami ini Diterima di jabak Allah Subhanahu Wa Ta'ala Amin Rabbana Al-Qinna Bintunya Asana Wafir Ahi Rati Asana Wa Kina Adha Banar Wa Kina Adha Banar Subhanahu Wa Ta'ala Rabbika Rabbil Jati Amah Yasipun Wassalamualaikum Alhamdulillah Yirrobbil Alamin Amal Zari Tauh-Tauh-Tauh-Tauh-Tauh-Tauh Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Semoga menambah keberkahan Dan juga Mengabutkan semua doa-doa kita Dan lantakan recara kita pada hari ini Amin Amin Ya Rabban Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh Infonya baru sampai ke saya Bahwa hari ini juga ada sambutan Dari Ibu Kadis Singajaya Ibu Rasulah Singajaya Yang akan disampaikan oleh Ibu Melih Di SPD Ya Menurut kita foto bersama Sambil Ibu Kadis Menyiapkan segala sesuatu Foto bersama diri ya Tenggakkan Benda Benda Terima kasih Assalamualaikum ya Bapak Ibu Disini ada tujuh slide Jadi mohon yang belum dibuka videonya Silahkan dibuka Berikan senyum Ya ada tujuh slide Jadi mohon bersabar nih Belum tahu Kita ada di slide mana Alhamdulillah Ada yang masih belum dibuka Budiah Astuti Silahkan Bu Yuyu Bunda Bismillah Selamat tinggal Ibu Senyum terbaiknya Senyum termanis pagi ini Bismillahirrahmanirrahim Ya Sebentar Sabar Baru slide pertama Selanjutnya Slide kedua Bersiap Senyum manisnya Satu Burak naderma Tidak terlihat Gambarnya Satu Dua Tiga Ya Sumpah Selanjutnya Selanjutnya Slide ketiga Selanjutnya Bapak Hussein Ini Bu Marsi Bu Rudi Bu Dina Fitriana Bu Karini Umi Taklim Palem Bu Suriani Mohon dibuka Videonya Ya Terima kasih Yang sudah membuka Videonya Satu Dua Tiga Senyumnya Pagi yang cerah ini Satu Dua Tiga 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 Sekali 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 Lagi Lengkap Satu Dua Tiga Alhamdulillah Sudah selesai Terima kasih Saya kembalikan ke Bu Nur Silahkan Terima kasih Bu Ender Atas Bukannya Meningkat Dasar berikutnya Itu Sambutan Yang kami Sampaikan Oleh Ibu Lura Singajaya Yaitu Ibu Haja Lilik Muliati SPD Waktu dan Tentara Padahal Kami Sudah Ada Ibu Bu Suci Mungkin Masih Persiapan Bu Bu Menur Tentara Kita Lantikan Ke Acara Sampai Habis Acara I Boleh Dikah Ngomong Tentara Lagi Suci Bu Sudah Siap Sudah Orang Orang Oh Ya Silahkan Bu En Silahkan Bu Ac Dikah Bersilakan Untuk Memberikan Samputan Beri Bersin Seri In Ter bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang saya berhormati bapak haji Bapak Ketua FMC Dr. Agus Bawji SE MSI yang saya berhormati Ketua Divisi Muslimah Ibu Tuti Sulastri yang saya berhormati Ketua Panitia Ibu Suci Astuning Sih Rekom yang saya berhormati Ibu Ketua BKMT Kecamatan Yul yaitu Ibu Ustazah Hajah Noshada Alhamdulillahirrahmanirrahim Jumlah ini Mudah-mudahan kita semuanya Diberikan sehat walafiat Oleh Allah SWT Salam dan salam Semoga dirimpahkan Kejumlahan kita Ibu dan Bapak yang saya hormati Mohon maaf yang sebesar-besarnya Karena Saat ini Mungkin awal Saya Jum dengan ibu-ibu Panitia Dari Divisi Muslim ini Mudah-mudahan Apa yang direncanakan Apa yang dilaksanakan hari ini Semuanya Mendapat berkah dari Allah SWT Juga Mudah-mudahan Kita ke depan Lebih meningkat lagi Untuk itu Mohon maaf Pada saat ini Saya bisa Untuk Sebenarnya Saya ingin Saya ingin ya Mohon maaf Santunan ini Ke Divisi Muslim Hanya Saya disini Tidak ada orang Untuk mengantarkannya Mohon maaf Karena Anak-anak saya Tidak ada di rumah Hanya ada si Bibi-bibi aja Mohon maaf Yang sebesar-besarnya Saya pun Untuk melakukan Tidak bisa sendiri Jadi Mohon maaf Sekali Tetapi Kalau memang Masih bisa Saya akan Sampaikan Atau Saya akan Kirikan Untuk Sedikit Dari saya Untuk Membantu Anak-anak Yang memang Perlu bantuan Dari kami Semuanya Sekali lagi Kepada Ibu Bapak Semua Yang hadir Di Zoom ini Mohon maaf Yang sebesar-besarnya Mudah-mudahan Kita semuanya Diberikan Sehat Walafiat Diberikan Panjang umur Dan Dibarokatkan Jadi Bisa Kelanjutkan Apa Kegiatan-kegiatan Ini Kedepan Lebih Baik lagi Mungkin Itu saja Dari saya Mohon maaf Yang sebesar-besarnya Saya tutup Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Banyak Kepada Yang telah Memberikan Sambutannya Dan juga Meluangkan Waktunya Untuk Hadir Di Acara Divisi Muslim FMC Semoga Selamat 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 kita akan kedepannya akan lebih erat dan terus tersambung dan juga Allah memudahkan atas niat baik Ibu untuk penyambuni anak-anak yang ada di kita dan itu, terima kasih banyak semoga Ibu diberi selalu kesehatan amin melanjutkan acara berikutnya yaitu penyerahan penyerahan tantunan secara simbolis yang akan disampaikan oleh ketua jadisi muslimah yaitu Ibu Waktu dan tepat kepada Ibu Selastri kami persilahkan Manga Bapakuti Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum 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 Muhammad Wa'ala 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 Tentunya kita panjangkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa'ala Assalamualaikum 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 yang Adalah sebagai dukungan buat kami Terima kasih Bapak Dan ucapan terima kasih Kami sampaikan kepada para tamu undangan Banyak yang tadi yang sudah disebut Ada Ibu Kades Singajaya Terima kasih Ibu atas kehadirannya Di Zoom meeting ini dan atas sambutannya Kemudian ada Ibu Usajah Peggy Yang akan mengisi kajian pada hari ini Kemudian Ibu Resari Petua Salimah Jonggol Dan banyak yang memaaf Tidak bisa kami sebut satu persatu Tentunya dengan tidak mengurangi rasa komentar kami Kemudian ucapan terima kasih Kami kepada Ketua Pemurus DKM dan Majista Lim Secitra Indah Juga yang tidak bisa disebutkan satu persatu Kemudian ucapan terima kasih juga Kepada Jamaah Majista Lim dan DKM Yang sudah berkenan bergabung dalam acara pada hari ini Ucapan terima kasih juga Yang sebesar-besarnya kepada RKI SPKK Jombol Atas kerjasamanya dalam penyelenggaraan acara ini Semoga tetap istiqomah dalam kebaikan Ya ibu-ibu amin Alhamdulillah hari ini Kita bisa melepaskan dengan hadirnya ibu Ustazah Regi Anggreni Jajakilah khair ibu Sudah bersedia meluangkan lakunya Untuk mengisi kajian dalam acara ini Semoga ibu juga senantiasa diberikan kesehatan Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Amin Ya Rabbah Tadi Alhamdulillah sudah disampaikan oleh Ketua Panitia Yaitu Ibu Suci Asputin Inisi AMD.com Laporan tentang dana yang masuk Dan jumlah anak yatim yang menerima santunan Sekarang marilah kita saksikan bersama Tayangan penyerahan santunan Dari perwakilan divisi muslimah Kepada pengurus majestak lim Dari berbagai kluster yang ada di Citra Indah Silakan ibu Persilakan untuk ditayangkan Bu Enda silakan Bukit Palang Bukan yang ada di kisi muslimah dulu Kepada pengurusnya Oh ya ya Sebentar Ya ini Penyerahan 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 santunan Dari divisi muslimah Kepada ketua MNP Citra Indah Ya Kepada pengurus majestak lim Dan Sekarang sudah diserahkan Ya diserahkan Alhamdulillah Untuk selanjutnya Untuk selanjutnya Untuk selanjutnya Sudah itu ya Bu ya Ya Untuk selanjutnya Mari kita saksikan juga Tayangan Penyerahan santunan Secara simbolis Dari lima kluster Yang mewakili Pertama Dari Fit Palang Sepuluh anak yang disantuni Disampaikan oleh Ibu Pipit Mana tayangannya Ibu silakan Yang dari Bukit Palang Oh ini ya Bukit Palang Sebentar Pak Sebentar Sebentar di Spotlight Nah ini Dari Fit Palang Semuanya Sepuluh anak Yang disantuni ya Ini pemberian Secara simbolis aja Disampaikan oleh Ibu ketua majestak lim Yaitu Ibu Pipit Terima kasih Ibu Pipit Barakallah Kemudian dari 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 Klas Setelah krapennya Sudah siap Adelwise dulu Bu Adelwise dulu Bu Adelwise dulu Bu Adelwise Mbak Tia Yang yang presen Di layar keberapa ya Sudah mencari Tiga mungkin Dua anak Dua anak Yang disantuni Disampaikan oleh Ibu Kutia Terima kasih Ibu Kutia Jangan kepadat untuk Dokumentasi Ya Bentar Bu Ini itu dulu Dulu Satu dua tiga Ya Ya Alhamdulillah 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 Kemudian Untuk selanjutnya Dari Dari Kutia Raphania Raphania Tadi ketemu Di layar keberapa Ledia Oke Raphania Empat anak Empat anak Yang disantuni Disampaikan oleh Ibu Kutia Selamat Kutia Yaitu Ibu Oti Alhamdulillah Terima kasih Terima kasih Ibu Oti Selanjutnya Dari Dikit Mahoni Dikit Mahoni Dikit Mahoni Bu Ida Ida Dari Nah Mana Ya Ini delapan Anak Yang disantuni Lapan Anak Yang disantuni Yang diserapan Oleh Ibu Siti Amanah Ya kita foto dulu ya Satu dulu Tidak Tidak mana Tidak Foto Di foto Di belakang Di belakang Di belakang Terima kasih Di foto ya Aduh Dua Tiga Terima kasih Yang terakhir Dari Fitpinus Sudah siap Fitpinus Sudah siap Tidak 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 Terima kasih Tidak Sudah siap Tidak 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 Biar ambil semua Kameranya nyandur lagi Kameranya nyandur lagi Kameranya Satu Dua Tiga Terima kasih Terima kasih Alhamdulillah Selesai sudah Tayangan santunan secara simbol Disimbolis dari lima kluster Selanjutnya Marilah kita simak bersama Slide show foto-foto Serah terima dari Pemurus Majestadim kepada Anak-anak yang tim Dari kluster-kluster lainnya Sebagai berikut Mau ibu silakan Ditayangkan Ya sebentar Ini yang keluar Dari kluster-kluster lainnya Khususi Yang setempatan secara Dimana Dari misalnya Oh Ternyata Dari 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 di 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 penyerah kemudian dari cendana selanjutnya ada yang ketiga dari gerahat cempaka kemudian dari helokonia dan dari anak-anak ada dari krisang, ada dari campur ya bu ya campur, ada helokonia ada cempaka, gerahat karkika terbaik 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 semua jawabnya master ada ya bu ya alhamdulillah sudah selesai ya bu ya sudah alhamdulillah demikian penyerahan santunan yang bisa kami sampaikan tadi terima kasih kepada seluruh pihak yang yang dukung kegiatan ini semoga Allah membalas segala kebaikan dan kehilasan bapak-bapak ibu semua amin ya rabbi alami amin 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 para pengurus divisi muslimah dan saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada beberapa kekurangan yang mungkin tidak berkenan di hati dalam penyegaraan acara ini akhirnya kata vilahi taufiq wal hidayah memilih ikan di jati asih sekian dan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam 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 terima kasih dari penyerahan santu dan di peyatu pada hari ini semoga menjadi bukti wabarakatuh kami kepada para pengurus semua kita masuk ke acara yang utih yaitu kajian duha yang akan disampaikan oleh Albuqarumah kajian rejim ini dengan tema menjadi muslim tangguh dan peduli di tengah ibu judul yang benar-benar mengenak kita pada saat ini semoga dengan apa kita mengikuti kajian ini memperkuat kita ketika menghadapi pandemi yang sampai saat ini masih melanda ya dia belum reda walaupun Alhamdulillah sudah ada beberapa tempat yang pandeminya yang dinyatakan hijau tapi masih juga ada beberapa tempat yang berada kuning dan itu tetap kita masuk ke waspada dan podcast ya dan semoga dengan apa kita mengikuti kajian dengan tema menjadi muslim yang tangguh di pandemi ini membuat kita walaupun di tengah-tengah derahan ujian yang mungkin melanda diri kita orang-orang di sekitar kita tetap bisa berdiri dengan orang lain dan contohnya itu dibuktikan oleh kita semua dengan apa bisa terselanggarannya sambil ini karena ini membuktikan bahwa walaupun di tengah pandemi kita masih terdiri dengan orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan ya sebelum kita memasuki kajian kajian buka ini saya akan membacakan sedikit dari biodata ustazah kita nama lengkap tempat tanggal lahir Jakarta tahun 1974 setelah menikah dengan dua cucu dari satu terhadap di Grand Victoria Blok yang disari di daerah pendidikan desa PGTK yang pernah ikut atau belajar di lembaga bahasa Inggris ini yang seharian aktivitasnya sehari-hari adalah mengwajih pengajian dakwah kantor Jakarta Utara yaitu di Astra dari Tatsu Motor Toyota grup Astra dan lainnya tahun 2015 sampai 2019 mengwajih majlis di Citraindah karena beliau dulu pernah berdomisi di Citraindah ya ibu di daerah Jonggol Cilengsi dan tahun 2012 sampai 2019 dan yang akhir adalah majlis sekitar Cilengsi Bandar Sari dan 2019 sampai sekarang sebelum kita memasuki kajian hari ini ada sesi foto ya ibu suci 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 ibu kemana ada sesi foto ada ayo silahkan 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 siapkan kamera yang ada berapa layar di layar ya layar pertama silahkan silahkan ibu dibuka video siap-siap ibu ya layar pertama Layar kedua Layar kedua Satu Dua Tiga Baik Layar kedua Saya juga berkata Yuk, slide kedua Slide kedua, saya sedang berkata Satu Dua Tiga Slide ketiga Masih banyak yang belum terbuka Videonya, silakan Insya Allah nanti Wajah yang ibu akan hadir di VSS VSS Satu Dua Tiga Silakan Sudah selesai Ya, kami juga menginformasikan bahwa Di akhir Penyampaian Tauzi Kami memberikan kesempatan kepada ibu-ibu Yang ingin bertanya Untuk menyampaikan pertanyaannya di rincet Dan kami juga menyediakan Sebanyak 6 Yang akan diberikan Kepada ibu-ibu Yang berhasil menjawab pertanyaan yang diberikan oleh panitia Marilah ibu-ibu Kita siapkan diri kita Hati-hati kita Dengan penuh kehusuan Agar apa yang disampaikan oleh diri kita Ustazah Regi Bisa kita ambil Manfaatnya Dan bisa kita amalkan Kepada Ustazah Regi Waktu dan tempat Kami persilapan Baik Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah 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 Al-Ladhi An-Amna Bi-Habdillah Al-Fatihah Bi-Ni'matihi Ikhwana Assalatu Assalamu Ala Sayyidina Muhammadin Assalamu Assalamu Wa ala alihi Wa ashabihi Wa man Tabi'ah Bi-Ihsan Ibn Bi-Ibu Suara saya jelas 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 Khalid Raci Alhamdulillah 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 Wa alihi Kun Tahliyata Islam Tahliyata Min Aindillilah Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wa alippur Wa alihi Wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahirrahmanirrahim yang saya cintai yang saya hormati dan saya cintai karena Allah Ibu Kades Tima Jaya ada para penggiat majelis taklim para sesebtu majelis taklim di wilayah Jonggol yang saya kenal beliau insyaallah Ibu Ketua BKMT Jonggol Istada Nur Saada dan disini ada para pengurus para sesebuh majelis taklim juga di bawah divisi FMC ada Ibunda Yuyu Masya Allah Ibunda saya juga ada Ibunda Tuti ada Ketua Panitia Ibu Suci Masya Allah Alhamdulillah semua pengurus FMC juga tidak lupa saya sebutkan yang saya hormati Bapak Ketua FMC Bapak Dr. Agus beserta Reng-Rengannya jadi Alhamdulillah Alhamdulillah semuanya Masya Allah dalam limpahan iman-iman dan Islam bersyukur pada hari ini saya bisa menyapa menyapa masyarakat Zoom ya Masya Allah kalau ketemu offline saya hari ini gak bisa nih lagi gak ada di Bekasi Masya Allah Alhamdulillah Allah berikan kita kesempatan pada ketua semua ya semua seluruh ketua majelis taklim secitra indah ada klaster apa Raffenia Idlewes Fiknolia Cempaka Masya Allah ada lagi yang baru-baru tadi itu ya saya dengar ya ada 26 klaster Masya Allah semuanya dalam limpahan iman-iman Islam keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala penikmatan besar kita bisa hadir di acara yang diberkahi Insya Allah ya acara santunan ini Masya Allah semangatnya ibu-ibu tangguh udah saya lihat disini ya ibu-ibu tangguh dan peduli yang ada dalam asuhan rembulan bukan ya asuhan ibu bunda tuti Sula Sri Masya Allah semoga bunda tuti semoga dalam keadaan sehat terus ya tarinya juga bersama amin bekerjasama dengan RKI Jonggo Masya Allah ada ibu mungkin ada ibu tari ya ketua salimahnya juga ya ada RKI Masya Allah semuanya semua dalam limpahan nikmat ukuah islamiyah yang luar biasa nikmat hari ini Insya Allah harus terus dijaga ya nikmat berukhuah ini nikmat beramal solih menjadi produktif karena ini adalah spiritnya Muharram ibu Barahim Makumullah apalagi di masa pandemi ya Insya Allah Alhamdulillah kita perlu cermati ayat-ayat cinta ya Allah subhanahu wa ta'ala dalam Quran surah kustilat ayat 30 A'udhu billahi minal syaitanir rajim inna alladhina qawlu rabbunallah tummasta qawmu tatanazzalu alaihimul mala'ikah ala ta'khawfu wa la tahzanu wa abasyiru biljannatillati kumtum tu'adu Insya Allah ibu Barahimakumullah kalau kita bahas tema tentang muslimah tangguh tangguh dan peduli kita perlu juga mendefinisikan kembali arti kata tangguh ya Insya Allah tangguh itu adalah kuat kowi ya dalam bahasa Islam kuat sabat ya tahan banting ya bukan tahan di banting pasti ya Masya Allah jadi kuat memikul beban itulah tangguh dan Masya Allah luar biasa di era pandemi ini ketangguhan ibu-ibu muslimah ya ibu-ibu di hadapan saya semua ini Masya Allah ada berapa Bu Suci yang hadir partisipannya 70 76 ya ya 76 6 ya luar biasa ya Masya Allah jadi ketangguhan yang benar-benar kita itu diuji ya lebih dari 1 tahun semoga 2 tahun selesai ya Insya Allah semuanya sudah berusaha ya dengan ikhtiar maksimalnya ya prokes ketat vaksin Bismillah semoga pandemi ini akan segera berakhir Insya Allah baik Ibu-ibu mahumullah waktu saya sedikit saya hanya menyampaikan yang bisa saya sampaikan ini mungkin memang ajang kita untuk lepas kangen ya Masya Allah Alhamdulillah tapi mudah-mudahan kita bisa mengambil banyak hikmah dari acara santunen yang sudah divisi muslimah gagas ya dan Masya Allah terkumpul banyak sekali bentuk kepedulian ya sekian puluh juta itu Masya Allah dan ini adalah kerja keras para panitia saya yakin yang sudah mau berusaha payah ya mencari juga menyalurkannya dengan amanah itu kenikmatan yang luar biasa Alhamdulillah Barakallah Fikum untuk semua panitia yang sudah berusaha maksimal tentunya dengan saran-saran dari Bunda Yuyu ya Masya Allah ini sesepuh Bunda sesepuh yang Masya Allah kita bisa teladani beliau ya semangatnya di majlis Masya Allah nih Bapak Dokter Agus nih Bunda Yuyu Bunda Tuti ini sesepuh kita di Citra Indah Masya Allah sejak dulu ya sampai sekarang Masya Allah ya betul manapun majlis taklim beliau ada Masya Allah semoga Allah berkahi setiap langkah Ibu ya Bunda Amin 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 Alhamdulillah kita masuk ya ke materi kita hari ini menjadi muslimah tangguh dan peduli Allahu Akbar ini tema yang luar biasa luar biasa apa ya highlight ya di era pandemi ini highlight itu apa ya luar biasa menonjol ya karena menjadi tangguh di era yang kita rasakan tidak begitu karena ini benar-benar teruji ya ibu ya kesabaran ibu-ibu sebagai seorang ibu sebagai seorang istri belum lagi peran-peran kita di ranah-ranah yang lain di ranah domestik aja sudah sangat teruji ketangguhannya ya bahkan di era ujian yang belum selesai ini era pandemi ibu-ibu sudah luar biasa sudah melakukan suatu amal yang beyond di luar dari kebiasaan banyak orang itu tetap bisa memberi memberikan kepeduliannya share share kepada Alhamdulillah kepada yang berhak menerimanya Masya Allah apalagi di sekeliling citra indah itu sangat luas satu klaster bisa minimal 300 rumah itu luar biasa kebermanfaatan divisi muslima FMC bekerja sama dengan RKI Masya Allah semuanya juga atas dukungan semua pihak ada ibu kades ada ibu-ibu ketua penggiat majelis masya Allah juga pasti perhatian dari bapak-bapak juga pasti sangat berpengaruh dukungannya Masya Allah bapak-bapak ketua FMC pengurusnya semua pasti Masya Allah memberikan sentuhan-sentuhan yang membuat acara hari ini bisa menjadi sesukses ini Insya Allah Insya Allah banyak keberkahan di dalamnya baik kita bahas tentang menjadi tangguh menjadi tangguh itu ukurannya adalah selain dia kuat memikul beban ketangguhan itu bisa membuat kita bisa menjadi lebih produktif jadi tidak ada tangguh yang tidak membuat amal apapun tidak produktif dalam amal-amal insya Allah jadi tangguh itu adalah sifat yang memang diajarkan dan Allah melatih kita lewat Rasulullah Sallallahu alaihi wastaw pribadi mulia yang dalam Quran surat al-ahzab ayat 21 dijelaskan ya lakodkana 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 pi rosulillah uswatun hassan rimangkana yarujullah waliyumar akhir ya semua itu nabi dan rosul tapi manusia mulia itu pun diuji dan ujiannya masya Allah luar biasa kita mungkin baru seujung kupunya diuji ya tapi tetap kita tetap harus meneladani ya menapaktilasi apa-apa yang disandarkan kepada Rasulullah apalagi beliau adalah contoh keladan kita ya masya Allah jadi biber kekuatan menipul beban ujian itu adalah ajaran dari rob kita didikan dari kekasih kita Rasulullah sallallahu alaihi wastaw bagaimana keimanan kita pun akan diuji dan keimanan kita itu akan membuat kita menjadi tangguh dalam hadis dia Rasulullah katakan dalam hadis riwayat muslim apa hadisnya al-mu'min kawir wa'ahabu ilallah min al-mu'min kawir mu'min yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mu'min yang lemah kuat secara apa kuat dia berusaha kuat imannya kuat kesabarannya kuat menghadapi ujiannya masya Allah kuat tawakkalnya inilah arti kuat secara luas dan ini lebih dicintai Allah lebih baik dan lebih dicintai Allah dibanding mu'min yang lemah yang kuat rasa syukurnya ini adalah mu'min yang paling Allah cintai kuatnya dari berbagai aspek saya yakin ibu muslimah disini semua pasti lah yang udah akhirnya mencari celah bagaimana tubuh pasti pikiran tetap waras ya di era pandemi ini masya Allah banyak yang terpapar banyak yang terdampak mungkin kita bagian yang terdampak juga ibu-ibu semua jemah majelis taklim ya yang hadir pada hari ini masya Allah tapi bagaimana tetap menjadi tangguh itu tantangannya dan Alhamdulillah hari ini kita bertemu di momen yang luar biasa diberkahi Allah insya Allah di spirit Muharram ini ya semoga pribadi kita lebih apa lebih baik lagi di hadapan Allah ya boleh di share screen saya ada sedikit slide yang mudah-mudahan bisa membantu ya membantu memahamkan kita semua insya Allah ya agar lebih terarah ya jadi saya arahkan produktif itu adalah produktif dalam hal betul sikap tangguh dan peduli masya Allah ya luar biasa kalau dalam istri islam itu produktif apa sih produktif itu adalah yang pertama dia beramal karir suksesnya adalah dunia dan akhirat masya Allah yang pertama nih jadi kalau kita semua biasanya nilai orang sukses dari mana sih rumahnya banyak mobilnya banyak gitu ya satu dua tiga empat lima gitu ya ternyata dalam islam paradigma sukses yang kita pahami itu adalah produktif itu adalah sukses di sisi Allah subhanahu wa ta'ala ya jadi sukses di dunia dia juga sukses di akhirat tapi diluruskan sukses disini adalah suksesnya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala ya di surat atau bayat 105 Masya Allah ini jelas banget kita hanya disuruh apa ibu bekerjalah kamu maka Allah rasulnya serta orang-orang mu'min akan melihat pekerjaanmu itu dan akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang goib dan yang nyata lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerja jadi tugas kita apa ibu kita hanya ditugaskan berusaha ikhtiar maksimal menjadi pribadi muslim yang lebih baik di sisi Allah ini syarat spirit Muharram ya Masya Allah lebih baik lagi sebagai seorang istri mudah-mudahan udah gak sering ngambeng-ngambeng lagi sama suami gak jelas ya ibu ya sebagai seorang istri sebagai seorang ibu kita lebih tertata lagi menata anak-anak kita lebih kuatin bonding lagi kepada anak-anak kita apalagi semakin besar anak-anak itu malah semakin butuh perhatian kasih sayang limpahan cinta dari kita anak-anak ibu jadi tugas kita apa tadi ikhtiar maksimal ikhtiar maksimal menjadi hamba Allah yang terbaik versi diri kita tidak untuk menjadi versi orang lain ya jadi itu tadi yang pertama yang kedua jelas selamat menikmati